Halo, Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Om Zestutor. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, setelah kemarin saya bikin video tutorial cara menggunakan limit gopileter, di video kali ini saya mau kasih tutorial cara bayar tagihan atau cicilan gopileter. Usahakan ya kalian itu bayar sebelum jatuh tempo, karena nanti kalau telat akan ada dendanya. Terlambat 1-7 hari itu Rp50.000, terlambat lebih dari 7 hari tambah Rp30.000. Tuh lumayan besar ya dendanya. Oke, bagi kalian yang pengen tahu cara bayar tagihan atau cicilan gopileter, yuk bisa simak videonya ini sampai selesai. Jangan di-skip. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu cara daftar atau mengaktifkan gopileter, bisa simak di video saya sebelumnya ya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi. Oke lanjut, saya mau kasih tutorial cara bayar tagihan atau cicilan gopileter. Ini sama aja ya, kalian bisa bayar melalui aplikasi Gojek ataupun ke Tokopedia, kalau memang kalian menggunakan gopileternya di Tokopedia. Kemarin saya menggunakan gopileter di Tokopedia, jadi di sini saya mau bayar melalui Tokopedia. Langsung saja ya, buka aplikasi Tokopedia. Terus di beranda, klik yang saldo gopay. Oke, terus klik yang gopay letter. Gopay letter, sisa limit Rp 836.700, dipakai Rp 163.300. Tagihan November 2023, itu Rp 58.924. Jatuh tempo 13 hari lagi, itu 1 November 2023. Teman-teman, di gopay letter itu jatuh temponya setiap tanggal 1 setiap bulannya ya. Nah, teman-teman di sini usahakan jangan sampai telat ya. Nanti akan ada dendanya. Dendanya itu yang saya jelasin di awal. Dan di sini saya mau bayar sekarang, walaupun jatuh temponya masih lama. Teman-teman, kalau sudah mau bayar, itu langsung saja klik yang bayar sekarang. Tagihan Oktober 2023, jatuh tempo 13 hari lagi, 1 November 2023. Di sini ada ID transaksi sama tanggal transaksi. Cicilan 1 dari 3, Rp 58.924 per bulan. Total tagihannya sama ya di sini, Rp 58.924. Oke, berikutnya langsung saja ya klik yang lanjut. Check out, tagihan gopay letter. Di sini ada nama kita, nomor handphone sama pembayaran. Ringkasan pembayaran, subtotal tagihan Rp 58.924. Teman-teman, kalau misalkan ada promo, tinggal klik saja makin hemat pakai promo. Kita coba ya. Dan ternyata belum ada promo di sini. Oke, kembali. Oke, berikutnya langsung saja klik yang pilih pembayaran. Pembayaran. Di sini bisa pakai gopay, kalau memang kalian ada saldonya. Tapi kalau kalian mau bayar, selain menggunakan gopay, bisa klik yang lihat semua metode bayar. Yep, selain bisa menggunakan gopay, teman-teman bisa transfer virtual account. Ada mandiri virtual account, BCA, BRIVA, BNI virtual account, BTN, Danamon, Syambeniaga, virtual account lainnya. Pokoknya di sini banyak ya pilihan banknya. Teman-teman sesuaikan saja mau bayar melalui apa. Scroll saja ke bawah. Di sini teman-teman juga bisa bayar melalui Alphamart, Alphamidi, terus Indomaret juga bisa. Ya, saran saya sih, mending bayar melalui gopay saja. Jadi biar mudah. Kalau nggak ada saldo gopay, mendingan top up saldo gopay dulu. Oke, di sini berhubung saldo gopay saya cukup. Saya mau bayar melalui gopay. Kalian tinggal klik saja ya, mau bayar melalui apa. Oke, total tagihan Rp58.924. Pembayaran melalui gopay ya. Saldo gopay saya di sini Rp225.415. Sip, kalau sudah pasti langsung saja klik yang bayar. Oke, berikutnya verifikasi pembayaran. Di sini teman-teman silakan masukkan pin gopay kamu. Oke ya, kalau sudah masukin pin gopay, langsung saja klik yang konfirmasi. Tunggu sebentar ya. Sip, selamat pembayaran tagihan gopay letter berhasil. Kamu bisa cek status transaksimu di detail transaksi ya. Oke, di sini saldo gopay terpotong Rp58.924. Ya, di sini kita langsung saja klik yang kembali ke gopay letter. Kita cek ya. Gopay letter, sisa limit Rp891.133, Rp108.867 dipakai. Ya, teman-teman di sini tagihan yang berhasil kita bayar, itu akan kembali ke limit kita. Makanya di sini limitnya nambah. Dan di sini sudah nggak ada tagihan lagi ya. Tagihan akan terbit setiap tanggal 15. Kalau sudah terbit, tagihan bisa dibayar di sini. Oke ya teman-teman, kalau kalian mau bayar tagihan bulan depan, itu nunggu tanggal 15. Tagihannya soalnya baru terbit di tanggal 15. Jadi teman-teman di gopay letter itu kita nggak bisa bayar sekaligus atau langsung 3 cicilan. Jadi benar-benar harus per bulan. Itu pun nunggu tagihannya muncul setiap tanggal 15 per bulannya. Oke ya teman-teman, sudah berhasil. Itu tadi tutorial cara bayar tagihan atau cicilan di gopay letter. Gimana? Mudah kan? Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share. Subscribe juga pastinya. Dah, wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.